Sementara itu Saudara Sekda Kalbar Harrison menegaskan pengendalian COVID-19 dan pencegahan masuknya varian baru ke Kalbar tetap menjadi skala prioritas pemerintah daerah. Percepatan vaksinasi 1, 2 hingga booster menjadi acuan pengendalian. Sekda Kalimantan Barat Harrison menegaskan permasalahan COVID-19 tetap menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalbar. Selain pelaksanaan agenda nasional, pihaknya tetap mentargetkan Kalbar sebagai wilayah zero kasus atau minimal zona hijau. Langkah yang diambil adalah pencapaian target vaksinasi semua tahapan mengingat sebagian besar kabupaten kota di Kalbar. Dinyatakan Kementerian Kesehatan belum menuhi target capaian 70 persen. Pihaknya berharap permasalahan ini menjadi atensi semua kepala daerah agar capaian target yang diminta pemerintah pusat dapat terpenuhi. Saya kira saya sebagai sekretaris daerah nanti tetap mempunyai tanggung jawab dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan nanti dengan pengetahuan saya mengenai pengendalian COVID-19 ini, kita lebih maju dalam penanganan COVID-19. Sekda Kalimantan Barat, Harison mengungkapkan, data sementara pelaksanaan vaksinasi di Kalbar secara umum berjalan lancar. Ketersediaan vaksin juga terus dipenuhi. Masyarakat diharapkan proaktif memastikan dirinya divaksin untuk kebaikan bersama. Tirzadialin TVRI melaporkan.